Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Dan yang terakhir kanal timur yang hari ini kita bisa saksikan dan cukup megah saya kira secara konstruksi infrastruktur. Tetapi apakah itu mampu memberikan dampak positif bagi pengurangan banjir di Kota Jakarta? Kita bisa lihat beberapa tahun ke depan. Nah yang menarik kawan-kawan sekalian bahwa gagasan itu muncul tahun 2020 tetapi baru direalisasikan untuk kanal barat itu kurang lebih di tahun 70, maksud saya 76 dan seterusnya. Kemudian ternyata itu tidak cukup efektif sehingga dibangunlah gagasan baru dengan membangun cengkaleng grain dan cakum grain. Kemudian sebeda tanah kali sekretaris. Ini adalah upaya-upaya teknis yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta merespon ancaman banjir yang ada di Kota Jakarta. Kemudian untuk kanal timur ini tidak bisa dilakukan karena pada saat itu lebih konsen pada kanal barat dan terjadi perang dunia ke-2. Maka baru di tahun 73 itu keluar master plan penambulangan banjir di Jakarta dan pada tahun 97 kembali mewacanakan untuk membangun kanal timur untuk menyelesaikan gagasan besar bagaimana mengatasi perangun banjir di Kota Jakarta. Nah, yang BKT ini sendiri, kanal timur ini sendiri itu baru selesai di tahun 2010 kemarin. Nah, tetapi kawan-kawan sekalian yang perlu diingat dan juga diselawahi bahwa pada saat gagasan ini dirumuskan, sudah diwanti-wanti, jadi diwanti oleh para pelaku kebijakan yang ada di Kota Jakarta ini untuk tetap mempertahankan daya dukung lingkungan hidup di hulu maupun di hilir.